Guys, inilah orang-orang keturunan Yahudi di Indonesia. Nah, yang pertama ada Yabto Suryo Sumarno. Ia adalah Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila. Darah Yahudinya didapatkan dari ibunya, yang merupakan seorang Belanda keturunan Yahudi yang pernah menjadi atlet nasional Indonesia. Yang kedua ada Ahmad Dhani. Siapa sih yang gak temu sisi ini? Ahmad Dhani memiliki darah Yahudi dari kakeknya. Koller merupakan Yahudi Askenazi yang lahir di India Belanda. Yang ketiga ada Yaakov Barus Palelingan. Ia adalah seorang rabi Yahudi. Sekaligus pendiri Jewish Community North Sulawesi. Tepatnya di Sinagugasar, Hasamayim. Yang merupakan tempat ibadah kaum Yahudi di Sulawesi Utara. Nah, kebanyakan dari keturunan Yahudi di Indonesia datang pada saat zaman kolonial Belanda. Dan kebanyakan bercampur dengan orang-orang Belanda. Dan sebenarnya itu hanyalah tiga dari banyak keturunan Yahudi di Indonesia. Follow Info Gokil untuk info yang lebih menarik. Terima kasih telah menonton!